Istri buka penggalangan dana, inilah deretan bisnis yang dimiliki Indra Bekti. Empat hari di rumah sakit, segini tagihan yang harus dibayar Indra Bekti. Aldi Tahir transfer 1 juta ke rekening istri Indra Bekti untuk penggalangan dana. Netizen, nyinyir jajannya Rafatar. Sang istri buka penggalangan dana. Simak, inilah deretan bisnis yang dimiliki Indra Bekti. Baru-baru ini Jagadmaya sedang dihebohkan dengan pemberitaan mengenai Indra Bekti yang sakit pendarahan otak. Sebagaimana diketahui Indra Bekti sudah menjalani operasi pada Kamis 29 Desember 2022. Usai menjalani operasi di rumah sakit kondisi Indra Bekti berangsur-angsur membaik dan dikabarkan oleh sang istri Aldila Jelita. Indra Bekti sudah dalam kondisi sadar dan tinggal pemulihan. Baru empat hari dirawat di rumah sakit. Istri Indra Bekti kembali menghebohkan Jagadmaya dengan dirinya yang membuka penggalangan dana untuk perawatan suaminya di rumah sakit. Penggalangan dana yang dibuka oleh Dila pun memunculkan banyak spekulasi di masyarakat. Lalu bagaimana dengan deretan bisnis yang dimiliki Indra Bekti? Berikut adalah deretan bisnis yang dimiliki Indra Bekti yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Pertama, Inbeg Entertainment. Indra Bekti memiliki usaha manajemen artis. Hingga saat ini sudah ada beberapa artis yang sudah bergabung di manajemennya ini. Artis-artis yang bergabung di manajemen Indra, salah satunya adalah Fitri Tropika. 2. Inbeg Plus Inbeg Plus merupakan manajemen yang menaungi artis dengan profesi menyanyi. Sudah ada beberapa penyanyi yang bergabung dengan manajemen ini. Penyanyi yang bergabung dengan Inbeg Plus antara lain seperti CJR, Agung Hercules, Wings, dan Sundai Kanj. 3. Inbeg Event Bisnis selanjutnya adalah Inbeg Event. Bisnis ini terdiri dari Inbeg Event, Inbeg Plus, Inbeg Travel, dan Wedding Organizer. 4. Inbeg Travel Indra Bekti juga merambat ke bisnis travel. Bisnis travel Indra Bekti berlokasi di Jalan Kenanga, RT1 RW 15, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. 5. Sekolah Public Speaking Indra Bekti dikenal sebagai presenter. Tentunya kemampuannya itu ia manfaatkan kepada masyarakat yang ingin mempelajari public speaking. 6. Inbeg Klotes Tak berhenti di situ, Indra Bekti pun melebarkan sayap dengan membuka bisnis kepakaian yang bernama Inbeg Klotes. Bisnis pakaian yang digeluti Indra Bekti itu merupakan hasil kerjasama dengan seorang desainer kebaya ternama Ani Avanti. 7. Bisnis kue Bisnis yang terakhir yang dimiliki Indra Bekti adalah bisnis kue. Indra Bekti memiliki bisnis kue yang berlokasi di kota Cirebon dan bernama Kue Cirebon Sultan. 4 hari di rumah sakit Segini tagihan yang harus dibayar Indra Bekti. Hingga hari ini perawatan Indra Bekti di rumah sakit sudah memasuki hari kelima, setelah menjalani dua operasi besar. Kini Indra Bekti masih dirawat intensif di ruang perawatan Aishu di rumah sakit Abdi Waluyo. Menurut sang istri, Aldila Jelita, suaminya tampaknya masih akan dirawat di rumah sakit hingga 20 hari ke depan. Ia pun mengaku khawatir soal tagihan rumah sakit yang cukup besar. Aldila Jelita pun membuka penggalangan dana untuk biaya berobat sang presenter. Namun upayanya itu berujung cibiran dari warganet. Banyak warganet berpendapat bahwa sangatlah tak pantas bagi artis sekelas Indra Bekti yang sudah puluhan tahun berkarir di dunia entertainment untuk membuka penggalangan dana secara terbuka. Tak kasih tahu, di negara ini yang hidupnya masih susah itu banyak. Hanya untuk makan sehari-hari saja susah, bisa-bisanya open penggalangan dana. Itu namanya tidak punya malu, kata salah satu warganet di Twitter. Seakan ingin meredam ke Juli dan warganet soal penggalangan dana ini, sebuah klarifikasi muncul di media sosial yang tangkap layarnya dibagikan oleh akun Sarang Bidadari di Twitter. Senin 2 Januari 2022 Dalam tangkapan layar, pesan tersebut tertulis. Pertama, kenapa dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo? Karena itu lokasi terdekat dari tempat siaran radio. Pas dia lagi kerja dan mendadak, nggak sadarkan diri. Dua, asuransi cuma cover 10% saja. Tiga, kondisi keuangan para artis nggak semua bagus, apalagi sejak pandemi. Susah dapat kerjaan, tagihan banyak. Kerjaan-kerjaan dari TV honornya kecil dan lama bayar. Empat, nggak semua artis banyak dapat event off-air. Lima, tagihan di rumah sakit Abdi Waluyo udah M nilainya. Mau pindah ke rumah sakit yang bisa BPJS takut kenapa-kenapa. Dalam kondisi bekti, masih di ISU. Bersamaan dengan unggahan tersebut, si pemilik akun juga menulis, Semoga ini menjawab, yang pada julid, kenapa istri Indra bekti open donasi untuk meringankan biaya pengobatan. Berempatilah sebelum julid. Manusia-manusia nyinyir dah. Kalau nggak bisa bantu, minimal diam. Nggak tahu aja argo rumah sakit tuh kayak apa. Lu kayak, lu kata kayak kucuk-kucuk jual rumah ada yang langsung beli. Tulis salah satu organet. Nggak harus jual rumah, hasil lainnya kan ada. Nggak gampang jual. Kenapa nggak coba lelang? Malu. Kelar semua ini nggak punya rumah dan aset berharga lagi. Tapi nggak malu open donasi. Au ah, balas warganet yang lain. Aldi Tahir, transfer 1 juta ke rekening istri Indra Bekti untuk penggalangan dana. Netizen nyinyir. Aldi Tahir mendukung penggalangan dana yang dicetuskan Aldila Jelita, istri Indra Bekti. Pintasenetron menolak talak memahami kekhawatiran Aldila Jelita mengenai besarnya biaya rumah sakit selama Indra Bekti dirawat. Melalui akun Instagram terverifikasinya, Aldi Tahir mengunggah bukti transfer uang dari rekeningnya ke rekening Aldila. Pintasenetron berusia 39 tahun ini mencantumkan besaran donasi yang diberikannya kepada istri Indra Bekti. Dalam unggahannya itu, Aldi Tahir diketahui mentransfer uang senilai 1 juta rupiah kepada Aldila. Bismillah, semangat selalu Kak Eddila underscore Bekti. Apapun yang terjadi, insya Allah kita akan selalu ada untuk kalian. Tulis Aldi Tahir. Unggahan donasi yang diberikan Aldi Tahir sebagai bentuk kepedulian membantu Indra Bekti langsung menjadi bulan-bulanan netizar. Mereka mencibir nominal uang yang diberikan Aldi Tahir kepada istri Indra Bekti. 1 juta? Jajangnya Rafatar? Tulis akun etseblak katol. Harusnya sedekah gini gak boleh pamer gini, sama aja Ria. Sambung akun Raden Daden. Sedekahin ke Pai Trenbang, nanti bisa jadi 1M kata Pak Ucumansur. Tulis akun Yoza Ardia. 1 juta? Nyumbang kok ngirit. Akun Nurmala Tirta menambahkan. Menyertai unggahannya, Aldi Tahir diketahui ikut memberikan dukungan terhadap Aldi lah yang tengah mencari cara untuk membiayai pengobatan Indra Bekti. Jangan dengerin mulut netizen yang gak penting. Bismillah, insya Allah sembuh-sembuh-sembuh. Kakak inspirasi, Ed Indra Bekti. Tulisnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Sampai jumpa.